Terkait kasus oknum polisi yang diduga telah menghamili istri tahanan di Polres Lahat, pelaku beribka IS yang dilaporkan kebit propam Polda Sumsal kini menjalani sidang koda etik. Dalam sidang yang berlangsung tertutup, Turut menghadirkan korban yang diketahui sedang hamil 2 bulan untuk dimintai keterangannya. Terpercaya Seperti inilah sidang koda etik beribka IS yang digelar di gedung bidang profesi pengamanan propam Polda Sumatera Selatan pada Senin Siang. Sidang koda etik terhadap oknum anggota Polri digelar secara tertutup dari awok media, dengan agenda keterangan saksi-saksi, termasuk turut menghadirkan korban berinisial IN yang tengah hamil 2 bulan. Saat jalannya sidang, korban tidak diperkenankan untuk didampingi kuasa hukum, melainkan hanya orang tua IN yang diperbolehkan untuk menemani. Ini kak kita, ini datang kita dan mungkin apa kak disini kak? Ini sidang disipin telah korban. Telah korban? Iya. Nah, untuk panggung benar itu yang kepada korban ini ada ancaman dari pelaku ini? Ya, memang ada ancaman. Kalau tidak dilayani, maka suami korban akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Sudah melalui apa di ancaman itu? Melalui kata-kata secara langsung. Fisikis korban sendiri kak sejauh ini, jadi kita waktunya terganggu atau seperti apa pak dengan kejadian ini pak? Ya, rasa terganggu, rasa jadi trauma sampai sekarang. Berapa kali dia waktu dihubungi wajah Palemang sendiri kata-kata korban itu? Pengakuan dari korban satu kali itu. Sama satu kali? Sama satu kali itu pak. Jadi harapan dari korban sendiri apa pak? Dengan termasuk-termasuk hukumnya sendiri, apa harapan dari sidang ini dan lain-lainnya? Ya, kita minta si terlaporkan ini dihubung sesuai dengan hukum yang berlaku. Kapolda Sumsel Irjenpol Tony Hermantom jelaskan, jika sidang kode etik ini dilakukan untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Bila terbukti dianggap penusak citra kepolisian, Oknum BRIP KIS akan dipecat dan segera dilakukan pemecatan tidak dengan hormat. BRIP KIS sejarah ini kan sidang jenderal, apakah jenderal sudah mengetahui kasusnya? Ini seperti apa tindak? Jadi gini ya, saya baru memastikan lagi, tadi dengan Kapolres, persoalannya begini ya, ada dugaan cerita seperti tadi ya, kata ada selingkuh, apakah masalahnya memang satu BRIP KIS ini sudah nikah atau belum? ya, statusnya bagaimana? Terus termasuk yang perempuan tadi ya, sudah nikah belum, statusnya bagaimana? Ini kan versi cerita yang dimunculkan kan terjadi kehamilan, kan harus dipastikan lagi ya, makanya sedang hari ini kalau tidak salah sedang sidang di sana, di Polres ya. Saya memastikan tadi, saya bilang sama Kapolres, pastikan dulu dan apapun bentuknya, kita akan pastikan memberikan sanksi hukum pada anggota ini ya. Cuma harus dilihat lagi persoalannya dulu ya, supaya nanti nggak salah keputusan itu ya. Sebelumnya, BRIP KIS dilaporkan suami IN berinisial FP, yang merupakan tahanan narkoba lapas Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Oktober 2021 lalu. FP diketahui nerapidana kasus narkoba yang pernah ditangkap Polres Lahat pada dua tahun silam. BRIP KIS dilaporkan ke Propampolda, Sumatera Selatan, atas dugaan persinahan dan pelecehan seksual terhadap IN hingga korban hamil dua bulan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Apriansyah, PBTV mengabarkan.